Om Swastiastu bertemu kembali bersama Bukuspa dalam channel Bukuspa bagaimana kabarnya anak-anak semua semoga baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Idil Sang Yang Dewasa pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Hindu dan budi pengerti dalam materi sejarah perkembangan agama Hindu di daerah setempat yaitu pada daerah Kalimantan dan daerah Jawa tentunya pada daerah Jawa ini ada Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat yang pertama ibu akan jelaskan tentang sejarah agama Hindu di daerah Kalimantan jadi kerajaan apa yang ada di daerah Kalimantan kemudian peninggalannya apa saja agama Hindu berkembang pertama kali di daerah Kalimantan Timur pada abad keempat yaitu dengan kerajaan Kutai dengan rajanya Mula Warman nah jadi pada kerajaan kerajaan Kutai ini yang terletak di Kalimantan Timur dengan rajanya Mula Warman nah Raja Mula Warman ini adalah raja yang bijaksana dan taat beragama dan menganut agama Hindu serta rakyatnya juga menganut agama Hindu dan beliau menghadiahkan banyak sapi kepada para prahmana di Waprakeswara nah Waprakeswara ini adalah tempat suci untuk memuja Trimurti nah anak-anak mesti ingat apa itu Trimurti yaitu tiga kekuatan yaitu Brahma Wisnu Siwa Brahma sebagai pencipta kemudian Wisnu sebagai pemelihara kemudian Siwa sebagai pelebur dan ada pun peninggalan dari kerajaan Kutai ini berupa Yupa nah Yupa ini adalah Tugu Batu untuk mengikat binatang korban nah penampakan Yupa ini seperti yang sudah Ibu sediakan digambar yaitu tiang batu atau Tugu Batu untuk mengikat binatang korban selanjutnya sejarah perkembangan agama Hindu di daerah Jawa Barat yaitu yang pertama ada Kerajaan Salakan Negara kemudian yang kedua Kerajaan Taruman Negara jadi kita ke Jawa Barat dulu dimana di daerah Jawa Barat ini ada dua kerajaan yaitu Kerajaan Salakan Negara kemudian Kerajaan Taruman Negara yang pertama di daerah agama Hindu di Kerajaan Salakan Negara yaitu pada daerah Jawa Barat Kerajaan ini berkembang pada abad ke-1 yang penduduknya beragama Hindu ya Kerajaan Salakan Negara rajanya adalah Dewa Warman permesurinya Dewi Pohaci Larasati nah Dewi Pohaci Larasati ini adalah anak dari Aki Tirem Aki Tirem ini ditolong oleh Dewa Warman saat bertempur dengan perompak jadi Dewa Warman yang menolong Aki Tirem kemudian Aki Tirem ini menikahkan anaknya yaitu Dewi Pohaci Larasati dengan Dewa Warman nah Dewa Warman mempunyai adik dua orang yaitu yang pertama Senapati Badura Haringdana Jaya Sakti sebagai Raja Mandala Ujung Kulon kemudian yang kedua Swetaliman Sakti sebagai Raja Tanjung Kidul nah ada pun peninggalan dari kerajaan Salakan Negara ini berupa yang pertama Menhir Cihun Juran kemudian Dolmen Batu Magnet Batu Dakon kemudian Air Terjun Curug Putri kemudian Pemandian Prabu Anglin Dharma teman-teman atau anak-anak semua boleh melihat sejarah dari kerajaan Salakan Negara ini lebih detail Menhir Cihun Juran itu bagaimana kemudian Dolmen itu bagaimana boleh dilihat di video Balibus Pas sebelumnya yang menciptakan tentang atau yang memberikan materi tentang kerajaan Salakan Negara di Jawa Berat jadi itu khusus video untuk kerajaan Salakan Negara di Jawa Barat boleh tonton videonya di sana nanti linknya ibu sertakan di deskripsi kemudian selanjutnya sejarah agama Hindu di kerajaan Taruman Negara yaitu juga terdapat di daerah Jawa Barat agama Hindu berkembang pada abad ke-5 pada kerajaan Taruman Negara nah rajanya bernama Purna Warman kemudian peninggalan dari kerajaan Taruman Negara ini adalah Prasasti Kebun Kopi Prasasti Jambu Prasasti Jaruteun kemudian Prasasti Cidang Piyang atau Prasasti Munjul Nah Bagaimana penampakan dari masing-masing Prasasti tersebut yang pertama itu ada Prasasti Kebun Kopi yaitu tapak kaki gajah jadi seperti tapak kaki gajah Prasasti Kebun Kopi ini bisa dilihat di gambar kemudian ada Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangkat Nah begitu penampakannya kemudian Prasasti Ciaruteun penampakannya seperti itu seperti ada jejak kaki dan dipercaya itu jejak kaki Dewa Wisnu kemudian ada Prasasti Cidang Hyang atau Prasasti Munjul Nah itulah penampakan dari masing-masing Prasasti yang ada di Kerajaan Tarumanagara Jawa Barat Nah selanjutnya kita ke Jawa Tengah jadi sejarah perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah kerajaannya apa saja Nah agama Hindu berkembang pada abad ke-6 pada Kerajaan Mataram jadi kerajaannya bernama Kerajaan Mataram atau Mataram Kuno Nah pendirinya adalah Sri Sanjaya generasi ketiga dari pemimpin bumi Mataram yang mendeklarasikan wangsa Sanjaya dan Kerajaan Mataram Kuno Nah beliau naik tata pada tahun 732 dengan sebutan Rakai Mataram Ada pun raja-raja selama periode di Jawa Tengah antara lain ini banyak sekali dari masing-masing periode yang pertama Sri Sanjaya kemudian Rakai Panangkaran Rakai Panunggalan Rakai Warak atau Sumara Grawira Rakai Garung atau Samara Tungga Rakai Pikatan Rakai Kayu Wangi Sri Jaya Kirti Wardana Rakai Panu Wangan Rakai Gurung Wangi Rakai Watu Humalang Rakai Galuh Rakrian Mahapatih Daksotama Rakai Kemudian Rakai Layang dan terakhir Rakai Sumba Jadi dari tahun 732 sampai 929 ada 15 raja-raja yang berjabat masing-masing tahunnya tersebut sudah diisikan masing-masing tahunnya maksudnya periodanya kemudian setelah Rakai Sumba turun tahta terjadilah kekacauan di Ibu Kota Mataram akibat letusan Gunung Merapi sehingga penggantinya Empu Sendok memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa Timur dan mendirikan wangsa Isana menggantikan Sailendra kemudian pada saat di Jawa Timur tersebut ada nama-nama raja-raja yaitu yang pertama Empu Sendok atau Sri Maharaja Isana kemudian yang kedua Wikramadharma Tunggadewa yang ketiga Sri Isana Tunggawidaya nomor empat Sri Makutamsa Wardana dan yang terakhir adalah Sri Maharaja Isana Darmawangsa Teguh jadi itulah nama-nama raja ketika kerajaan Mataram ini pindah ke Jawa Timur yang dipindahkan oleh Empu Sendok saat terjadinya kekacauan akibat letusan gunung Merapi seperti itu kemudian untuk peninggalan dari kerajaan Mataram Kunar ini yang pertama ada Candi Borobudur nah masing-masing dari kalian pasti ada saja yang sudah berkunjung yang pernah berkunjung ke Candi Borobudur disana anak-anak boleh melihat bagaimana keasrian dari Candi Borobudur kemudian Candi Prambanan Candi Candi Kalasan Candi Pelawasan dan Candi Gedong Songo nah itulah peninggalan dari kerajaan Mataram Kuno selanjutnya kita ke Jawa Timur yaitu perkembangan agama Hindu di daerah Jawa Timur kerajaan yang ada di daerah Jawa Timur yang pertama adalah kerajaan Kanjuruhan yang kedua adalah kerajaan Kediri yang ketiga adalah kerajaan Singhasari dan yang keempat adalah kerajaan Majapahit baik kita jelaskan yang pertama yaitu kerajaan Kanjuruhan yang terletak di daerah Jawa Timur kerajaan ini berkembang pada abad ketujuh yang diperintah oleh raja-raja keturunan raja dewa singa atau dewa singa semua raja itu terkenal akan kebijaksanaan keadilan serta kemurahan hatinya rakyat Kanjuruhan pun mencintai rajanya nah karena kenapa dia mencintai rajanya karena dia atau karena rajanya sifatnya bijaksana adil dan murah hati seperti itu kemudian ada pun peninggalan dari kerajaan Kanjuruhan ini yaitu ada Prasasti Dinonyo jadi berikut penampakan Prasasti Dinonyo kemudian ada Candi Badut selanjutnya kerajaan Kediri Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi Kerajaan ini dipimpin oleh Dharma Wangsa Erlangga dan berpusat di daerah Medang Kemulan di tengah masa kejayaannya terjadi perebutan kekuasaan antara kedua putra Erlangga yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanjida Rasakan Nah untuk mencegah terjadinya peperangan akhirnya Erlangga membagi dua kerajaannya menjadi Kerajaan Janggala dan Panjalu Selanjutnya peninggalan dari Kerajaan Kediri yaitu ada Prasasti Sirah Keting Prasasti Ngantak Prasasti Jaring Prasasti Kemulan dan Kitab Barata Yuda maupun Kitab Arjuna Wiwaha Nah pada gambar disini ada salah satu Prasasti Nah ini Prasasti Kemulan kemudian ada Kitab Arjuna Wiwaha kemudian ada Kitab Barata Yuda seperti itu Selanjutnya Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit muncul setelah runtuhnya Kerajaan Singasari Kerajaan ini berdiri tahun 1293 Masehi Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yaitu menantu Raja terakhir Singasari Kertanegara Kerajaan ini mencapai puncaknya saat pemerintahan Raja Hayamuruk dengan paktihnya yaitu Gajah Mada Nah ada pun peninggalan dari Kerajaan Majapahit berupa Prasasti dan Candi Nah banyak sekali Prasasti yang ada pada saat Kerajaan Majapahit Nah sebanyak 13 Prasasti ada Prasasti Canggu Candi Surawana Candi Surawana Ringin Beranjang Candi Minat Jinggo Candi Ringbi dan Candi Kedaton Desen Tos Jadi seperti itu peninggalan dari Kerajaan Majapahit yaitu berupa Prasasti dan Candi Terima Terima Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Bu Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Sudah Menonton Video Ini Dengan Baik Dan Akhir Kata Ibu Tutup Dengan Paramah Sandi Om Santi 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 Om